Intro Kali ini kita akan membahas mengenai model AMC Pada dasarnya model AMC masih berakar dari model komunikasi pada umumnya dimana terdapat komunikator, pesan, media, komunikan, noise, efek, dan feedback dimana dalam sebuah proses tersebut ada proses yang dinamakan dengan produksi pesan, penyampaian pesan, dan penafsiran pesan Jika divisualkan, maka model komunikasi bagilah gambarnya Dari komunikator, menyampaikan pesan kepada komunikan melalui sebuah media dimana dalam penyampaian tersebut juga berpotensi adanya sebuah gangguan atau noise Lalu dari komunikan juga bisa menyampaikan feedback kepada komunikator dan sama juga bisa berpotensi adanya sebuah hambatan Dalam proses komunikasi pada umumnya, seorang komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan dengan berupaya untuk mengaruhi komunikan tersebut melalui pesan yang disampaikannya Sedangkan dalam komunikasi pemasaran yang bertindak sebagai komunikator adalah perusahaan atau organisasi dimana suatu perusahaan berupaya untuk mempengaruhi perilaku konsumen mulai dari mengenalkan merek sampai dengan konsumen tersebut bisa melakukan pembelian melalui suatu pesan komunikasi pemasaran Yang perlu Anda ketahui dalam komunikasi pemasaran adanya merek yang akan dikenalkan kepada konsumen dalam proses produksi pesan Pesan merek inilah yang nantinya akan berupaya untuk disampaikan kepada konsumen agar konsumen dapat mengenal hingga melakukan pembelian terhadap merek tersebut Sebagai komunikator dalam proses komunikasi pemasaran perusahaan atau organisasi mengkonsep merek tersebut berdasarkan pada filosofi need atau kebutuhan dan want atau keinginan dari konsumen Dari dua hal inilah perusahaan menciptakan merek untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dari konsumen Sekarang mari kita bahas apa itu need dan apa itu want pada sisi konsumen Need adalah kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup Dan itu juga dijelaskan dari piramida kebutuhan oleh Abraham Maslow Kebutuhan tersebut contohnya seperti kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pakaian, kasih sayang, penghargaan, dan sebuah pengakuan Itu adalah contoh-contoh kebutuhan dasar dalam diri manusia Sedangkan want adalah kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya yang lebih kepada gaya hidup dibandingkan dengan kebutuhan dasar Want inilah yang mayoritas dibentuk dan diciptakan oleh pemasar atau komunikator dalam komunikasi pemasaran Contohnya makan Makan adalah sebuah kebutuhan Tetapi makan pizza, makan di restoran, makan di KFC, dan lain sebagainya adalah sebuah contoh keinginan Contoh lain misalnya kasih sayang Kasih sayang adalah sebuah kebutuhan Tetapi cincin emas, coklat, bunga adalah sebuah keinginan yang berakar dari sebuah kebutuhan kasih sayang Keinginan, keinginan itulah yang berusaha diciptakan oleh pemasar dalam komunikasi pemasaran Selanjutnya adalah pesan Pesan ini merupakan hasil dari proses produksi yang dilakukan oleh komunikator Dan pesan inilah yang nantinya diharapkan mampu mempengaruhi perilaku dari komunikan Dalam komunikasi pemasaran Pesan dalam AMC ini menyangkut pengenalan merek Mengunggah emosi sampai dengan mendorong pembelian yang dilakukan oleh konsumen Pada pesan komunikasi pemasaran ini Mendorong untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan ketertarikan Hingga dapat mengugah hasrat dan mendorong tindakan oleh konsumen Dalam pesan komunikasi pemasaran ada 3 hal yang harus diperhatikan Pertama mengenai isi pesan yang menyangkut pendekatan rasional, emosional, dan moral Kedua menyangkut struktur pesan yang isinya pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung Ketiga format pesan yang menyangkut ukuran, teks, warna, bentuk, dan lain sebagainya Pendekatan isi pesan rasional adalah menjanjikan suatu hal kepada pelanggan Dengan berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan masuk akal Contohnya pada pesan komunikasi pemasaran pada perusahaan Lifebuoy Dimana mereka menekankan bahwa pentingnya cuci tangan dengan sabun untuk membantu mencegah penyebaran virus Lalu pada pendekatan isi pesan emosional Dengan menjanjikan suatu hal kepada pelanggan dengan berdasarkan pada sebuah perasaan Contohnya pada pesan komunikasi pemasaran pada situs kitabisa.com Dimana pada pesan tersebut mereka berusaha mengunggah emosi-emosi dari konsumen untuk bisa membantu sesama yang membutuhkan Berikutnya pendekatan isi pesan moral Dimana menjanjikan suatu hal kepada pelanggan dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat Contohnya pada perusahaan Aqua yang menekankan pesan bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya di dalam pesan promosinya Lalu mengenai pendekatan struktur pesan langsung dan tidak langsung Dimana dalam pendekatan langsung dengan menunjukkan identitas merek di awal pada saat proses penyampaian pesan pemasaran kepada konsumen Hal ini biasanya dilakukan oleh komunikator yang mereknya sudah dikenal oleh pasar Sedangkan pada pendekatan tidak langsung dengan menunjukkan identitas merek di akhir pada saat proses penyampaian pesan pemasaran kepada konsumen Hal ini biasanya dilakukan oleh komunikator yang mereknya belum diterima oleh pasar Ataupun diterima tetapi dengan maksud yang berbeda Pendekatan tidak langsung ini contohnya seperti yang dilakukan oleh perusahaan State Farm ketika menarik perhatian konsumen usia muda Penjelasan lebih detail mengenai komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh State Farm dapat anda lihat pada materi mengapa AMC Kita masuk pada segi media dimana media adalah alat yang digunakan oleh komunikator untuk mempermudah proses penyampaian pesan Dalam AMC media atau alat promosi ini bisa berupa iklan, sales promotion, personal sales, publikasi, online, direct selling, dan lain sebagainya Lalu dari segi komunikan pada proses komunikasi pada umumnya komunikan ini adalah orang yang menerima pesan sekaligus menafsikan pesan dan memberikan efek tertentu kepada pesan yang diterima Sedangkan dalam AMC yang menjadi komunikan adalah konsumen maupun calon konsumen dari sebuah perusahaan Berikutnya dari segi efek dimana efek pada komunikan dapat berupa kognitif, afektif, dan konatif Sedangkan dalam efek komunikasi pemasaran efeknya seperti sadar akan sebuah merek, memberikan emosi pada merek, dan melakukan pembelian pada sebuah merek Pada segi umpan balik atau feedback dimana komunikan berubah peran menjadi komunikator dan pesan dikirimkan kembali kepada komunikator awal Dalam komunikasi pemasaran, umpan balik ini bisa seperti pelanggan yang memberikan kritik, saran, masukan, dan bahkan dalam bentuk protes terhadap sebuah produk Terakhir adalah segi gangguan, dimana gangguan ini dapat menyebabkan terhambatnya proses pengiriman pesan Seperti pada gangguan fisik, fisiologis, psikologis, dan semantik Dalam komunikasi pemasaran, hambatan ini contohnya seperti perbedaan persepsi antara pelanggan dan pesan pemasaran itu sendiri SIM menyampaikan pendapatnya mengenai AMC model Dimana perusahaan yang bertindak sebagai komunikator mengirimkan pesan melalui media-media promosi dengan tujuan untuk membujuk, menginformasikan, dan mendorong pelanggan untuk berperilaku atau bertindak Atau bersikap sesuai dengan harapan komunikator atau perusahaan Akan tetapi komunikator atau perusahaan tersebut juga bertindak berdasarkan hasil riset dari perilaku konsumen itu sendiri Artinya, dalam AMC, aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Semua bermula dari hasil riset mengenai pelanggan atau perilaku konsumen Itulah sedikit penjelasan mengenai model AMC Saya Muhammad Insan Ramadhan, sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih telah menonton!